Intro Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S Kecamatan Samarinda Sebrang menggelar pembukaan seleksi kompetisi Sains Nasional atau KSN dan Kompetisi Olaraga Nasional Siswa atau KOSN serta Festival Lomba Semisiswa Nasional atau FL2SN untuk tingkat SD Negeri dan SD Swasta Samarinda Sebrang Kegiatan Lomba Seleksi Kompetisi Sains dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda Muhammad Barkati yang berlangsung pagi tadi Rabu 22 Januari di SD Negeri 002 Samarinda Sebrang dengan mengambil tema Dengan Semangat Berkompetisi Kita Junjung Tinggi Sportivitas Dalam acara pembukaan Lomba Seleksi Kompetisi Sains juga tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda pengawas sekolah sekecamatan Samarinda Sebrang orang tua murid dan beberapa undangan lainnya juga hadir di acara tersebut Kita menambah mata pelajaran untuk penguatan karakter salah satu tujuan kita untuk penguatan karakter kepada anak dengan menambah muatan lokal pelajaran lalu di pekerti karena kita ingin anak-anak kita ini cerdas cerdas, sehat, dan sukses tapi tidak meninggalkan sopan satunya tidak meninggalkan adabnya Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Asli Nuryadin mengatakan bahwa kegiatan Lomba Seleksi Kompetisi Sains tersebut adalah bertujuan untuk memberikan pembekalan penguatan karakter dan kedisiplinan terhadap murid Ini kegiatan rutinitas kita setiap tahun ya karena nanti lanjutnya sampai ke tingkat nasional lalu juga tujuan dari pembinaan kesiswaan atau kreativitas ini supaya anak-anak kita itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya artinya untuk seni, untuk sayang, untuk olahraga sehingga harapannya tadi yang disampaikan Pak Wawali anak-anak kita bisa survive bersaing ke depan tidak terikut atau blank pemikirannya untuk hal-hal yang negatif itu apa, ter-eliminer ya jadi sibuk begini dan harapan kita ini juga bisa mengharumkan nama apa, nama orang tua, nama sekolah, dan nama kota nanti Insya Allah ya, karena Samarinda merupakan ibu kota daripada Provinsi Kalimantan Timur dan kita juga kaltingkan sekarang Insya Allah akan menjadi buku tanaga Sementara dari Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S Kecamatan Samarinda Sebrang Abdul Rahman mengatakan bahwa KSN adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk tingkat kecamatan pelaksanaan itu semuanya kita dilaksanakan oleh tim K3S dengan membentuk panitia lokal yang terdiri dari guru dan kepala sekolah ditambah dengan usul-usul lain dibagi oleh komite sekolah yang utama itu kedilasama antara kepala sekolah dan komite sekolah untuk pembiayaan kita menggunakan anggaran BOSDA dan BOSNAS harapan kami ke depan yang pertama itu adalah melahirkan siswa-siswa yang berkentasi, bertanggung jawab, jujur, mandiri, dan berani membela kebenaran dari acara pembukaan lomba seleksi kompetisi SENS nasional tingkat SD di kecamatan Samarinda Sebrang Kia TV Kaltim Nadia Akbar mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya